Assalamualaikum, ini lagi sarapan dulu di UPTD pengawasan kelautan di Cianjur Nah guys, kita rencananya mau kemana nih Pak Andri? Ke daerah Cirata Cirata Ngapain kita di Cirata nih? Ikan Widih Dapatnya gede mancing Let's go, let's go Terima kasih sudah menonton Biasa kita sedang visit ya ke perikanan bio-vlognya di Cianjur atau di Cikangkulon ya, keren banget Dan sudah dikembangkan berbasis bio-vlog dan di-vlog oleh para timnya yang profesional ya Maretnya airnya itu di-vlog lagi ya? Ya, airnya di-vlog lagi Dan ini tadi sudah disampaikan ada yang membedakan di sini hasil ikannya itu kalau dari bio-vlog itu berbeda sekali Jadi kalau sudah dikasih punggu sudah ada rasa Ya benar Sukses terus ikuti kita perjalanan kita di visit ke visit tournya peserta pelatihan regenerasi petani di sektor perikanan Kita akan cerita bagaimana pembesaran apa yang membedakan pembesaran bio-vlog dengan pembesaran bio-vlog Apa yang membedakan pembesaran bio-vlog ini Apa yang membedakan pembesaran bio-vlog yang membedakan pembesaran bio-vlog ini Sebenarnya juga kumpul ya Itu kalau 3 bulan Karena 2 bulan juga kumpul Itu tergantung kita yang mengolah di lapangan Kalau rela temannya Masalah-masalah Masalah-masalah Masalah di tekuni ya Kendala yang sangat krusial sekali apa di sini? Kalau kendala mungkin dari musim gejana Kalau kendala mungkin dari musim gejana Kalau kita lebih banyak Itu kan dari segi 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 juga Kembali proses Lapsaikannya juga Kalau banyak ketiga Jadi debitnya sudah diatur ya Kalau di sini kemarin Kalau biasa terima kasih kan Insight Pagi-pagi ini kita akan memberikan pelaturan Perhatihan tentang pembuatan konten di daerah Cianjur Lokasinya di UPTD Pengawasan Perikanan Kelautan Nah Tempatnya enak banget nih Ada gunung ya Tuh di belakang kita ada gunung Suasananya Sejuk banget Ada kolam Ya Jadi Asik Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton